Animesi Kani News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Brody. Terdakwa kasus bom Tamrin, Lutfi Rizky Ramadan, hari ini tuntut 7 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain menuntut, Lutfi dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Muhammad Nur, terungkap terdakwa berperan sebagai perekrut anggota untuk jaringan ISIS. Tidak cuma Lutfi, rekan-rekannya yang ikut terlibat aksi di Tamrin awal tahun ini juga menjalani sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa, Dodi Suridi, bahkan akan menjalani sidang putusan pada Kamis depan. Peristiwa bom Tamrin menewaskan 8 orang, termasuk 4 pelaku.